Intro Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menghentikan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan Lesti terhadap Rizky Belar setelah pasangan suami istri itu sepakat berdamai Malam ini kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami ambil dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh saudari Lesti Kejora kepada Satuan Risersi Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Irwandi Itrus di Jakarta Irwandi mengatakan kedua belah pihak juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Lesti Belar dengan perdamaian Syarat material dan formil yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 terkait restoratif justice sudah terpenuhi dan Alhamdulillah telah dinyatakan selesai ujarnya Kasus kekerasan yang dialami Lesti Kejora terjadi pada tanggal 28 September 2022 di rumah keduanya di Celandang, Jakarta Selatan Akibat kejadian tersebut, Lesti kemudian melapor ke polisi dan dirinya harus mendapat perawatan medis di rumah sakit Risky Belar dikenai Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dinyatakan sebagai tersangka serta langsung dilakukan penahanan Meski demikian, Lesti Kejora dengan didampingi ayahnya Endang Mulyana dan kuasa hukumnya Sandi Arifin pada hari Jumat yang lalu memberikan keterangan kepada media mengenai pencabutan laporan kasus KDRT tersebut Lesti menjelaskan bahwa keluarganya telah memaafkan suaminya dan mereka berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali Dia juga mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat memproses pelaporan yang dilakukannya hingga sampai saat ini meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut Menurut Lesti Kejora, suaminya sudah sangat berjanji tidak akan mengulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan menuangkan dalam perjanjian tertulis serta memohon maaf kepada kedua orang tuanya Itulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya